Hai olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya sesuai dengan janji saya akan membuka si kopi ili ini dengan raftingnya klasik 100% Arabica 250 gram harganya Rp198.000 anggap aja Rp200.000 ya ini kopi ili kopi salah satu kopi mahal pertama dulu saya tahu kita buka bersama ketika dibuka mesti ada bunyi katanya ya itu setiap kali saya membuka kopi ili harus ada sensasi nih ya dengerin ya Ayo kita bunyi top dulu fokus kok enggak fokus ya 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 dengerin ya satu dengeran ya tarik aromanya enak banget Bapak klasik si Arabica 100% bahkan sekelas ili yang Rp198.000 itu si kopinya lihat deh kualitas kopinya Hai enggak sesempurna Quintinos enggak sesempurna workhouse ya bahkan masih sempurnaan kopi-kopi kayak anomali yang memang juga harinya mahal atau si tanah merah atau kasvel ini kualitas kopinya lumayan menurunnya kau dulu sih enggak separah ini dulu lumayan biji kopinya dan lebih berminyak si klasiknya dia oke lah kita bikin saya bikin-bikin one shot aja one shot espresso kita bikin one shot aja one shot pada umumnya ya seperti kita tahu one shot pada umumnya adalah cuman di angka 7 gram oke 7 gram langsung saya taruh sini haramannya enak di tamping pakai tamping kelurahan katakan katakan sampai merata oke 7 gram sip hasilnya oke udah padat ya walaupun nampak pas di pas di apa pas dilihatin bijinya nampak medium tapi sebenarnya ketika digilih paling dia jadi dark ya keren juga kencengin kencengin oke sip saya kasih air 70 karena saya mau ekstraksi yang super pekat 70 suhu 92 derajat celcius ya kita set 75 kelebihan sedikit oke kita tutup saya dulu kita popa bersama cukup gila ya keren juga hasilnya keren hasilnya one shot kita cicipin dulu ya aromanya sangat full arabica banget ya mantep aromanya enak rasanya enak kemarin saya cek di lab jadi ginjal saya agak keruh lalu ada flek di aliran darah jadi saya mesti mengurangi minum kopi katanya minum kopi dan air masih banyak banget setelah itu minum air yang banyak enak enak banget asli ini mengingatkan saya akan rasa masa lalu enak nah salah satu metode metodenya si Quintinos dia menggunakan bukan teknologi ya tapi stylenya si italian rose katanya ya dia menggunakan teknologi atau knowledge nya dari itali sehingga kurang lebihnya dia menyerupai roasting-roasting dari itali si Quintinos ini enak dibikin espresso enak banget asli one of the best lah memang mahal sih tapi ya rasanya seimbang lah walaupun sebenarnya kita bisa mendapatkan rasa yang sama kayak di Quintinos sebenarnya karena secara secara apa roasting-an kurang lebih teknologi dan knowledge yang digunakan sama sangat layak banget buat kalian yang memang penggila copy kayaknya layak lah untuk di sekali-kali mengeluarkan uang 200 ribu untuk mencoba yang klasiko ini ada tiga hosting kalau gak salah dia ya klasiko sama dekaf satu lagi apa ya saya lupa ketiga jadi saya gak akan bikin di video menggunakan susu cukup saya diminum espresso aja dan memang sedikit ya kadang saya mengacaukan sistem jadi kadang saya membuat single origin membuat kopi single origin lalu dibikin espresso lalu dibikin kopi susu banyak yang menentang itu atau kadang saya bikin blend tapi saya bikin metodenya yang ringan-ringan kayak espresso dengan air opres dengan gilingan kasar dan lain-lainnya sebenarnya secara idealisme kopi kalau blend itu idealnya memang atau apalagi misalkan robusta dan arabica di blend idealnya memang dia menggunakan espresso base jadi minumnya entah itu diminum espresso kayak gini atau dicampur kopi tapi kan semakin kesini orang bebas mengeksplor ya soalnya gini kalau kita mencoba kayak saya mencoba blend nya si Quintinos diminum pakai pahitan kopinya ringan-ringan gitu sebenarnya secara rasa agak rusak karena basicnya kopi blend dibikin ringan-ringan harusnya kopi blend dibikin pekat aja dibikin espresso campurannya susu gitu idealnya tapi kita bebas mengekspresikan kopi yang kita punya dengan cara yang kita punya sesuai dengan selera kita oke saya akan melanjutkan kopi habis ini saya mesti minum air yang banyak minum air dingin supaya menetralisir kopinya sangat enak banget gurih karena ini 100% Arabica sampai ketemu tapi kalau misalkan kalian ada request bang kalau misalkan kopi ini dibikin susu videoin dong saya akan bikin tapi kalau gak ada request yaudah cukup sampai di next akan saya bikin mungkin kombinasinya akan dibikin kopi susu tapi kopi latte tepatnya atau hot latte tepatnya lebih enak tapi nanti aja karena saya hari ini udah dua kali kopi jadi sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya caw semangat ngopi semuanya oh iya ini perdana saya menggunakan kamera baru dari handphone tepatnya saya gak mau spend duit buat khusus beli kamera buat vlogging karena duit saya gak cukup jadi saya bundling aja kamera dan handphone yang oke untuk di eksploitasi menggunakan kamera videonya sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya caw oh iya satu lagi lupa ini setelah dibuka mesti masuk kulkas dan make sure di sekitar kulkas ini gak ada makanan yang berbau-bau karena ini ini kedap sih kedap banget ditutup lalu ditaruh kulkas supaya aroma dan rasanya gak berubah